KOMJEN TITO KARNAVIAN Saya meyakini beliau mempunyai kemampuan, kerdas, mempunyai kompetensi yang baik. Dan kita berharap DPR segera bisa memproses ini. Makasih. Tadi sudah saya sampaikan, masa saya sampaikan lagi. Kalau dari sekian banyak nama, Pak, apa yang mengakhiri Pak Menteri yang saya memilih nama ini? Tadi kan sudah saya sampaikan, kemampuan, kompetensi, kecerdasan, membangun jaringan dengan rekan-rekan penegak hukum yang lainnya. Saya kira banyak lah. Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan kemampuan, kompetensi, cerdas, membangun jaringan. Ya, memang apa yang dikatakan Presiden itu benar semua. Pilihan Pak Tito nggak ada salahnya. Saya katakan nggak ada salahnya. Yang salah cuma satu. Kalau pandangan-pandangan yang mungkin bisa berada di perdebatan, simpan dululah tiga tahun yang akan datang atau dua tahun yang akan datang. Itu aja. Sebab ada tugas yang berat buat Pak Tito kalau demikian. Dia harus mampu konsolidasi yang kuat dengan para angkatan-angkatan seniornya. Abda pun di polisi budayanya gimana, mungkin beliau-beliau yang lebih paham. Tapi kalau kita yang melihat dari luar, katanya angkatan itu sangat mempengaruhi. Betulkah begitu sebelum ke Pak Bekto? Ya, memang sih. Kalau bicara itu secara non-formal itu, nanti lihat aja. Pak Tito itu kalaupun jadi kapori, pasti memanggilnya Pak Bekye itu abang terus tuh. Seperti kata Bang Don tadi, kesemua orang yang lebih tua, abang. Tetap ada, jadi senioritas. Tapi di dalam ini juga, prakteknya nggak ada masalah. Nah, jadi membawahi seorang senior saya, Pak Bekto mungkin nanti bisa cerita pengalamannya. Membawahi senior-seniornya. Saya tidak terlalu banyak membawahi senior-senior. Tapi saya pernah, pernah. Saya punya pernah ada. Semua pada akhirnya semua. Pada awalnya memang seperti merasa. Apalagi soliditas angkatan kan. Loh, kok angkatan gue? Masalahnya di situ. Jadi, yang bersangkutan misalnya oke. Tapi nanti kan angkatan 8, 8, 3, 8, 4, kan ada grup-grup ini. Duh, kok mestinya giliran saya? Giliran angkatan saya loh ini misalnya. Tapi kok nggak ada. Paling itu nanti. Tapi semua ini hanya dalam waktu dekat akan cair. Apalagi dengan sudah melihat terprakteknya. Yang tidak bisa cair memang di luar. Lingkungan di luar. Terutamakan lingkungan di komisi 3. Komisi 3 nanti sesudahnya. Ya, ini kan fakta. Saya kira ini persoalan psikologis, emosional. Itu normal-normal saja. Tapi juga mungkin akan menimbulkan misalnya membuat Kapolri baru akan mengambil langkah-langkah yang bisa saja drastis. Kan bisa juga kalau sesuatu terjadi di situ ada semacam konflik antara satu angkatan dengan angkatan yang lain. Yang ingin saya katakan adalah satu hal lagi. Kalau lihat penjelasan Presiden. Mungkin membungkus kata kemistri. Tadi itu ya. Itu kan syaratnya itu adalah cerdas, mampu. Cerdas, kompeten. Lalu kemudian yang menarik untuk kita ingat adalah orang yang mampu membangun jaringan. Karena dia tentu tidak mau belajar, tidak mau kejadian KPK atau cicak versus buaya jilid 1 dan 2 itu terjadi. Rasanya hal-hal yang kemudian menimbulkan keributan kan. Kalau lihat semua ini ya mungkin memang pilihannya itu ada di situ. Pak Bekto lama bersama Pak Tito. Itu betul. Apakah itu ada di diri Pak Tito? Saya jawab dulu secara umum. Orang suka bingung berbicara senioritas. Senioritas itu yang berlaku di lingkungan Polri sama juga dengan TNI itu adalah pangkat dan jabatan. Kalau senioritas angkatan lulus dari Akabri, dari Akpol, dan sebagainya, itu adalah senioritas subculture. Oh, iya, iya. Korsa 8-2. Korsa 8-2. Jadi diberi saya dulu. Ini senior berdasarkan ketentuan dengan senior berdasarkan subculture. Itu dibedakan. Sampai kapanpun senior saya akan saya panggil abang. Sama seperti Tito. Kalau kita nanya lagi, misalnya sekarang Gubernur PT IKA, Pak Riko, lulusan tahun 88. Bintang 2. Anak buahnya tahun 83, 84, 85. Kapolnya juga pernah ya untuk luang setangkatan? Yang saya alami sendiri. Yang saya alami sendiri waktu saya jadi Kapolil di Madiun tahun 99. Saya punya staf, temannya Pak Faruk. Lima tahun di atas saya. Saya memanggil dia abang. Dia memanggil saya komandan. Nggak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua. Coba kita tanya secara fair ya. Soal membangun jaringan, membangun relasi, dan sebagainya. Membangun jaringan, kecerdasan. Waktu Pak Tito jadi Kapolda Papua, Pangdamnya itu lulusan akmil tahun 80. Pak Tito 87. Coba tanyakan sama Pangdam bagaimana hubungannya. Sangat bagus, sangat kompak, dan sangat aman. Kemudian pada waktu Pak Tito ya, Pak Tito di Papua hampir dua tahun. Waktu Pak Tito di, jadi Kapolda Metro Jaya. Kapolda Metro, ya. Pangdamnya senior, 83. Pak Agus Utomo, kemudian diganti dengan yang sekarang ini. Satu hal lain yang kemudian muncul di media adalah, Pak Tito ini pensiunnya masih lama. Jadi, masa iya Kapolri enam tahun? Ya, saya juga tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Tetapi kan Kapolri itu kan jabatan yang bisa dicopot kan? Bisa. Bisa diganti. Sampai siunnya yang terikat pada tahun, bukan? Tapi Kapolri, kalau presidennya bilang tidak cocok lagi, tinggal dua tahun, ya nggak apa-apa. Atau ada tugas lain, kan tidak ada masalah. Yang memilihkan presiden. Presiden memikirkan masa depan kedua lagi. Pak Kunarto. Jadi wajar ya, Pak. Pak Kunarto. Pak Kunarto berhenti sebelum pensiun. Oh, gitu? Iya, sama. Yang terakhir ini, Pak Tarman. Pak Tibiowi Dodo. Pak Rusman Hadi. Pak Tarman. Semua berhenti sebelum pensiun. Pilihan ini karena usernya, pasti beliau cari yang compatible. Yang paling cocok. Kemistrinya pas. Kemistri. Dan kebetulan kemistri yang muncul ini menghilangkan debat yang terlalu dalam. Ini yang kelebihannya. Dan menurut saya ini termasuk kesuksesan. Nah, cuman kita lihat saja nanti suasana politiknya. Apa yang diungkap di publik belum tentu kejadian pada waktu hari hanya. Jangan orang lain seperti yang disebutkan tadi sama Pak Begto. Ahok saja merasa kemistri bagus dengan Tito. Soal DPR, karena harus melewati DPR. Kita akan bahas sesaat lagi ya, Bang Don dan Bapak-Bapak. Kami akan kembali untuk Anda selepas pesan berikut. Terima kasih.